Intro Covid-19 merupakan masalah baru bagi Indonesia Dalam penanganannya, polisi, TNI, dan pemerintah daerah dirasa belum cukup untuk mendisiplinkan masyarakat ibu kota Dalam hal ini, petugas gabungan dikerahkan untuk pendisiplinan protokol kesehatan dengan membuat inovasi berbasis komunitas Penegakan akan dilakukan secara persuasif dan humanis Satgas dari pihak kepolisian juga akan turun apabila masyarakat melawan petugas saat penindakan seperti yang sudah diatur dalam Pergub No. 79 Petugas gabungan nantinya akan mempetakan kluster-kluster yang menjadi prioritas untuk melakukan penindakan Nah ini yang kita rumuskan kemarin Kemudian Satgas itu ada Satgas di Polda Kemudian ada Satgas di masing-masing Polres Dengan tim unit bikin lengkap ya Kemudian sampai ke Polsek di Kapilar itu Jamat dengan setelah PP-nya Kemudian dari Koramil, kemudian dari Kapolsek, dari Polsek Nah ini yang bergerak masif Dengan cara apa? Caranya mempetakan dulu Mempetakan mana yang jadi kluster-kluster Yang jadi kluster-kluster yang bisa dijadikan sekala prioritas untuk kita lakukan Penindakan secara persuasif dan humanis Contoh kluster Kluster perkantoran Kluster pasar Kluster terminal maupun stasiun kereta Bahkan sekarang ini sudah masuk ke kluster-kluster perumahan Ya Di selam-selam area itu Nanti tim ini akan turun ke sana Polda dan TNI Lama ini Polda Metro Jaya dan Kodan Jaya Sudah berinovasi Membuat satu Pendisiplinan protokol kesehatan berbasis komunitas Karena kita ketahui bersama bahwa Polisi, TNI dan Kodan Jaya Personilnya belum terlalu cukup Untuk bisa mendisiplinan masyarakat Kota Jakarta Dan atau wilayah hukum Polda Metro Jaya Makanya dibentuklah komunitas-komunitas Kemarin sudah kita launching Komunitas kita memberikan Berbentuk apa Rompi Jadi Rompi Dari Jakarta Ganang dan Mutia Tribrata TV Salam Tribrata Selamat menikmati